Tuhan, shalom, shalom, selamat natal, selamat beribadah, dan saat ini mari kita sama-sama akan mendengar satu kebenaran firman Tuhan. Saya menunggu semua pelayan-pelayan Tuhan duduk, siap, akan mendengar firman. Dan saya minta di depan tiga kursi ini masih ada, ayo penuhin kursi ini. Oke, semua sudah siap, haleluya, mohon maaf kalau saya sebagai mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali atau baru dua tiga kali kesini melihat saya sebagai gembala rasanya kok keren sekali. Bukan keren Bapak Ibu, bukan jahat, bukan keras, tetapi saya hanya mau menjadi pelaku firman. Sekali lagi, saya hanya mau sebagai seorang gembala menjadi pelaku firman. Kalau saya sebagai seorang gembala bukan hanya pelaku firman, hanya memberikan senang-senang telingah kepada jemaat saja. Akhirnya nanti pada waktu saya tutup mata, tempat saya itu tidak ada di atas. Nama saya tidak tercatat di buku kehidupan. Jadi saya mau supaya saya menjadi jemaat Tuhan, saya harus menjadi gembala yang benar, saya pertaruhkan nyawa saya kepada Tuhan agar supaya jemaat-jemaat Tuhan ini bukan hanya sekedar datang ke gereja, beri ibadah, selesai pulang, tetapi Bapak Ibu tidak ada perubahan dalam hidupnya. Sebab kalau sampai seperti itu saatnya dalam Ibrani 13 ayat 17 Tuhan akan menuntut kepada saya dan saya akan menjadi pertanggung jawabkan semuanya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mungkin ada salah, kurang tertib, terlambat, sempat saya keluarkan teguran karena saya mengasihi Bapak Ibu. Sekali lagi karena saya mengasihi Bapak Ibu. Kita sudah mengerti semua firman Tuhan, orang yang dikasihi pasti senantiasa diperhatikan, ditegur, dinasihati. Tapi kalau orang sudah dibiarkan jadi anak gampang, dia juga tidak mau berbicara, tidak mau menegur. Karena kalau bertegur nanti risikonya panjang. Risikonya panjang. Jadi baik saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya minta tolong orang-orang tua yang membawa anak-anaknya. Supaya benar-benar, ini masih kosong di sini saudara Alfred, ayo di sini. Alfred ya om di sini, ayo. Saya minta kali ini kamu dengar om, di sini di depan masih ada satu. Saya menunggu Alfred ya, ya puji Tuhan. Berikan hadiah sama om hari ini Natal. Sebab saya kepingin sekali kursi ini di depan ada yang memakainya, ada yang duduk. Baik, saya akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada Bapak Ibu. Kalau kemarin saya harus menyampaikan dan hari ini juga saya harus menyampaikan, saya tahu karena Tuhan percayakan saya sebagai gembala, biar suara gembala ini yang akan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Kerinduan saya untuk menyampaikan, kerinduan saya dalam melayani, agar supaya jemaah-jemaah Tuhan yang dipercayakan, digembalakan, berubah. Kalau kita sudah berubah dari kehidupan yang lama, kita masuk di dalam kehidupan yang baru, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Tetapi kalau kita hidup tidak ada perubahan, dari dulu sampai sekarang sama saja. Dan kita tidak akan melihat janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Sehingga nanti kita bisa berkata, percuma ikut Tuhan, saya kecewa ikut Tuhan, kenapa saya ikut Tuhan, kok hidup saya seperti ini. Tapi biar saat ini, kita punya masalah, itu Tuhan izinkan. Tapi kalau masalah itu karena dosa, segera kita minta ampun. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membukakan di dalam Roma, Roma 12, Roma 12 ayat yang pertama, kedua sampai ketiga. Saya minta Bapak Ibu tolong ya, bukakan semua. Nanti saya akan minta Bapak Ibu untuk membaca. Di sini mohon maaf, biasanya tidak pakai HP, tapi kalau jemaat baru ya, tidak apa-apa. Karena mereka tidak mengerti. Tapi kalau jemaat yang sudah lama mereka tahu, tidak beribadah, tidak pakai HP. Ini buku kehidupan. Jadi oke semua, tolong HP-nya di silent, dan kita sama-sama mendengar kebenaran firman. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama mendengar, mari kita baca. Saya akan membaca Roma 12 ayatnya yang pertama, kedua sampai ketiga. Oke, semua sudah siap? Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, mana kehendak Allah, apa yang baik berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tiga, sama-sama jemaat 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerah kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, yang menuliskan adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini orang yang jahat, orang yang karakternya jelek, orang yang sifatnya tidak baik, orang yang hidup di dalam dosa, tetapi dia punya pengertian firman Tuhan banyak sekali, sehingga dia dinamakan ahli-ahli Taurat. Tapi kehidupannya tidak berubah, karena apa? Firman yang ada kepada dia, hanya dia masukkan di akal. Firman itu tidak diturunkan di dalam hati. Tapi Tuhan mau pakai dia, Tuhan mau memberkati dia. Dengan cara apa? Tuhan izinkan dia, bertemu dengan Tuhan Yesus di Damsik. Sehingga Tuhan rubah dia, berupa apa? Cahaya kemuliaan daripada Tuhan, sinar menampakkan diri kepada dia. Sehingga saat itu, dia bersama dengan anak-anak buahnya, dengan membawa surat sakti rencana pergi ke Bethlehem, untuk membunuh kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan, yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tetapi Tuhan bela dia, Tuhan sayang dia, dan Tuhan menampakkan dirinya kepada dia. Dan dia berubah, total berubah, sehingga dia berkata, siapakah engkau? Dan Rasul Tuhan Yesus mengatakan, aku Yesus yang kamu aniaya. Kapan saya pernah aniaya kamu? Tapi dia berkata, engkau menganiaya, kau mau membunuh, kau jahati kepada pengikut-pengikutku. Berarti engkau sudah lakukan untuk saya, engkau berbuat untuk saya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biar firman Tuhan ini, yang dituliskan oleh Rasul Paulus, diteruskan kepada jemaat di Roma, supaya jemaat di Roma ini, betul-betul mau mempertaruhkan hidup ini kepada Tuhan. karena dia tahu bahwa Tuhan itu yang dia percaya, Tuhan itu yang dia sembah, punya kuasa, punya otoritas, punya kewibawaan, dan dia sanggup melakukan apa saja yang manusia tidak bisa. Tidak perlu lagi dia lawan dengan Rasul Paulus, tapi cukup dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus, dia mengatakan, Saulus, Saulus, langsung saat itu juga Saulus itu rebah. Dan rebah bukan sekadar rebah itu saja, langsung matanya buta. Sehingga Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat, dia menasihati kepada jemaat, kamu harus betul-betul mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Layani dia. Hari ini adalah hari Natal. Rasul Paulus tahu, bahwa Tuhan itu punya kuasa. Tuhan yang patut disembah. Tuhan patut diagungkan. Karena dia adalah Raja Damai. Dia ajaib. Dia perkasa. Nah saat ini kita semua umat Tuhan yang sudah memperingati. Kemarin semua kita beribadah malam kendalai. Memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita melihat tadi, di dalam firman Tuhan Lukas 2. Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini. Sehingga kita tahu pada waktu itu lahirnya Yesus di kota Daud. Ada orang-orang pintar. Orang-orang kaya. Orang ahli perbintangan. Orang yang punya kedudukan tinggi. Siapa namanya? Orang Majus. Dia tahu. Dia dari timur. Dia tahu di Jerusalem. Dia tahu di Bethlehem. Di kota Daud itu. Ada orang yang lahir yang namanya Yesus. Yang akan menguasai selama-lamanya dunia ini. Sehingga dia tahu. Dia datang. Mencari Yesus. Menceritakan satu pengorbanan. Ini sudah diceritakan orang Majus. Dia bukan orang bodoh. Dia bukan pengangguran. Tapi dia punya keahliannya begitu luar biasa. Melihat ilmu perbintangan. Dia pergi. Perjalanan. Siang malam. Siang malam. Untuk mencari Yesus. Selama dua tahun. Dari timur. Pergi ke Bethlehem. Selama dua tahun. Saya tidak berbicara tentang. Dia lapor kepada Raja Herodes. Raja Herodes mau cegat dia. Atau mau membahayakan dia. Tapi dia langsung pergi. Dan sampai pas dua tahun. Di atas bintang sudah menunjukkan. Di sini tempat lahirnya. Dia masuk di dalam rumah daripada Maria saat itu sedang menjaga bayinya. Yaitu Yesus Kristus. Dia masuk. Dan kita melihat luar biasa hebatnya. Pas tempatnya. Dia masuk. Di situ dia melihat bayi Yesus. Dia datang. Dia tersungkur. Dia menyembah kepada Yesus. Ini bukan orang-orang biasa loh. Ini bukan orang-orang biasa. Dia datang tersungkur. Menyembah kepada Tuhan Yesus. Bukan orang-orang biasa. Kalau orang-orang biasa. Kengangguran sih oke-oke saja. Tapi kita melihat ini orang-orang yang intelektualnya tinggi. Orang yang sibuk. Dia mau membuangkan waktunya. Pergi mencari Yesus. Mohon maaf. Kita melihat ada beberapa sesuatu kita. Orang-orang tua ini. Mereka tahu waktunya mereka ini sudah dekat sekali dengan Tuhan. Sekali lagi. Mereka tahu. Waktunya mereka sudah sangat-sangat dekat sekali dengan Tuhan. Mereka tahu. Karena Yesus itu sebagai juru selamat. Mereka mau datang mencari dia. Padahal jalannya sudah goyang-goyang. Tapi mereka mau datang mencari dia. Karena mereka katakan dunia ini fana. Sebentar kami akan tinggalkan. Maka itu kita mau datang cari Yesus. Cari Yesus. Semasi Yesus berkenan dicari. Pertahankan terus dari mimbar saya berbicara kepada Bapak Ibu. Sesepuh-sesepuh orang-orang tua yang setia yang begitu luar biasa. Pertahankan terus kalian. Jangan sampai goyang. Dan satu waktu kalau Tuhan sudah ketemu sama kita. Ada di dalam buku kehidupan kita. Tercatatlah nama Bapak Toga Sirait. Tercatatlah nama Ibu Ripa. Saya kenapa berbicara Bapak Toga Sirait dan Ibu Ripa. Karena mereka ini yang betul-betul luar biasa. Di dalam ibadah sum tidak ada waktu. Terus mereka mau mencari Tuhan. Ada juga ibu-ibu yang ada. Atau bapak-bapak. Tetapi kan tidak seperti mereka. Tetapi yang saya mau berbicara seperti mereka yang menjadi contoh, menjadi panutan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat bagaimana orang majus ini. Dia mau melakukan semua seperti ini. Karena apa? Dia tahu itu adalah juru selamat. Dia mendapatkan anugerah Tuhan. Kasih karunia turun kepada dia. Berapa banyak orang dunia tidak tahu kasih anugerah Tuhan. Tidak mengerti. Dia berpikir Yesus itu siapa? Yesus, ya saya ikut Yesus. Tetapi Yesus dia tidak taruh di dalam hatinya. Atau mungkin dia ikut Yesus. Karena ada tujuannya. Tujuannya untuk berkat. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mencari berkat, mengikuti Yesus untuk sekedar berkat saja. Tuhan katakan engkau adalah orang yang paling malang. Tapi kalau kita cari Yesus. Supaya Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dan kita dirubah. Dari manusia lama ini berubah menjadi manusia yang baru. Itu yang paling penting. Ada satu saat kita ketemu dengan Yesus. Yesus katakan, sabatlah, masuklah bersama dengan aku. Itu pentingnya. Pak bagaimana hidup di dalam dunia ini? Tuhan sudah berjanji. Engkau dapat Yesus. Di dunia engkau dapat. Tetapi kalau engkau dapat Yesus. Di dunia engkau dapat. Akhirnya engkau tidak dapat. Percuma. Ingat? Sepuluh orang kusta. Mereka sakit kan? Sakit kusta. Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Dari jauh mereka teriak. Yesus, Yesus tolong aku. Yesus, Yesus tolong aku. Saat itu Yesus tolong. Dan saat itu sepuluh orang kusta itu sembuh. Tapi kita melihat. Pada waktu mereka sudah sembuh. Apa yang terjadi? Yang satu masih tetap cari Yesus. Yang sembilan. Lupa sudah. Kita jangan seperti orang kusta itu. Kita ikut orang kusta yang satu. Dia sudah disembuhkan. Satu itu. Dia tetap cari Yesus. Dia mendapatkan berkat kesembuhan. Dia mendapatkan berkat kekekalan. Yang sembilan itu hanya mendapatkan berkat kesembuhan. Kekekalan hilang. Karena dia dapat Yesus. Tujuannya hanya apa? Cari kesembuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi sore hari ini. Kita belajar. Dari orang majus. Dia datang menyembah kepada Tuhan. Dia datang mempersembahkan kepada Tuhan. Mempersembahkan apa? Kita tahu emas. Kita tahu itu kemenyan. Kita tahu itu mur. Kemarin saya sudah terangkan kepada Bapak Ibu. Tetapi sedikit saya bukakan lagi. Mas memberitakan tentang hati yang suci. Hati yang bersih. Hati yang kudus. Itu emas. Mur. Kemanyan. Kemanyan menceritakan dupa yang harum. Kita mengikuti Tuhan. Jadilah hidup kita ini jadi harum. Jadi terang. Jadi berkat bagi orang. Mur. Kita tahu. Kalau kita mau ambil mur. Ambil dari pohon itu. Dipotong di kulitnya. Diiris kulitnya. Sakit. Tapi keluarlah mur itu. Getah-getah itu. Mengiringi Tuhan. Bukan hanya sekedar berkat. Harus kita menyangkal dan pikul salib setiap hari. Lolos dari Kristen halaman. Masuk di dalam mesbah korban bakaran. Masuk di dalam kolam pembasuhan. Dan terus naik sampai ke ruang mahasuci. Menceritakan kesempurnaan. Dan kita lihat. Tuhan menjanjikan. Itu berkat Tuhan kasih. Tapi yang Tuhan minta Tuhan tuntut kepada kita. Dunia yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka itu sekarang. Tuhan pesan. Kepada kita. Momen Natal. Melalui Rasul Paulus. Dan dia memberikan nasihat. Kepada jemaat-jemaat. Supaya apa. Saudara-saudara. Roma 12 ayat pertama. Saudara-saudara. Demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu. Aku menasihati kamu. Saya sekarang sebagai gembala. Menasihati Bapak Ibu. Jemaat Tuhan. Saya menasihati. Tentu saya menasihati. Saya juga sudah jalankan ini. Dikatakan di sini. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup. Itu yang paling penting. Mempersembahkan tubuhmu yang hidup. Yuk bukan yang bercaca-celah. Percuma. Kita mau mempersembahkan hidup ini. Harus yang benar. Itu adalah ibadah yang sejati. Harus yang kudus. Harus yang berkenan kepada Tuhan. Itu. Saat-saat ini. Di dalam gereja-gereja Tuhan. Sudah banyak tidak menceritakan tentang kekudusan. Sudah banyak tidak menceritakan tentang kesucian. Hanya menceritakan wah, wah, wah. Menyenjukkan telinga jemaat Tuhan. Di situ banyak orang suka. Tidak pernah mau menceritakan tentang jalan sempit. Tentang hidup dalam dosa. Supaya kita keluar dari dosa. Dada. Karena kalau dikatakan seperti itu. Lari semua. Kenapa jemaat Tuhan di tempat ini. Tidak sampai blooper. Banyak. Tidak. Kenapa? Penekanan-penekanan adalah dosa. Banyak orang tidak suka. Bahkan ibadah sampai tiga jam. Banyak orang tidak suka. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang bisa bertahan seperti ini. Itu anugerah Tuhan. Ini hari-hari Natal dan juga tanggal 26. Setiap tahun saya harus pergi kemana? Ke gembala saya. Ke Reja Bukit Saitun. Karena saya mengerti firman Tuhan banyak dari sana. Saya diproses di sana. Saya diajarkan di sana. Dan gembala yang ada di sana memberikan contoh. Sehingga saya bertumbuh ada di sana. Jadi setiap tahun saya harus ke sana. Saya berpikir hari ini masih pandemi. Ya sudah saya tidak usah pergi. Tetapi berbicara tentang ketaatan. Tadi malam selesai ibadah satu suara yang begitu luar biasa datang kepada saya. Besok pagi kamu ke sana. Beribadah kepada gembala. Saya langsung telpon jam berapa jam 6 pagi. Oke. Saya belajar taat. Saya datang saya mencari gembala saya. Karena dia yang membimbing saya, mendidik saya. Sehingga sampai hari ini saya mempunyai satu pengertian yang dalam tentang kebenaran. Sehingga saya melayani saya tidak macam-macam. Saya bisa Bapak Ibu. Dari dulu saya berkata. Kalau gereja ini mau dikasih besar ini gampang. Lahan sudah cukup besar. Tinggal saya panggil saja franchise datang. Saya panggil orang-orang yang bisa menyukakan hati. Saya panggil artis-artis untuk datang. Untuk membesarkan ini. Tetapi apa gunanya? Kalau kita hanya diundang dengan artis-artis. Apa gunanya? Kalau kita hanya disampaikan dengan firman Tuhan yang menyenangkan hati saja. Tetapi tidak pernah mengorekkan dosa yang ada. Apa gunanya? Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Disitulah pada waktu saya dengar. Saya duduk. Tuhan Yesus hanya taruh kepada saya. Itu kamu lihat. Gurumu ngajar. Itu loh. Memang ngantok. Dia ngajar. Tetapi dibukakan terus pengertian-pengertian. Ini yang Tuhan bilang. Benar. Inilah yang berkenan. Tolong anaknya. Dilihat pun ya. Inilah anaknya. Yang berkenan. Saya harus belajar. Beberapa waktu Natal. Saya diizinkan dikasih untuk dengar kotbah-kotbah dari gereja-gereja lain. Bukan saya bilang tidak baik. Tapi yang saya melihat Tuhan taruh di dalam hati saya. Hanya menyenangkan. Melesatkan daging kepada jemaat. Aduh Tuhan. Ini seperti kayak macam begini. Yang tidak lain berbicara. Uang, uang, uang. Kekayaan, kekayaan, kekayaan. Tapi biarlah. Kita tidak perlu lagi berbicara. Yang penting sekarang kita di sini. Urus kita punya rumah tangga sendiri. Karena hari-hari yang terakhir ini. Orang sudah tidak suka lagi mendengar kebenaran firman. Pengajaran-pengajaran yang benar. Kata Rasul Paulus kepada Timotius. Karena orang suka mengenakan telinga. Lucu-lucu. Tapi orang tidak suka lagi dengan pengajaran-pengajaran yang Tuhan ajarkan. Mari Bapak Ibu. Sore hari ini. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus. Dia sudah datang korbankan. Datang ke dunia. Dia yang kaya. Siap menjadi miskin. Kita yang miskin siap jadi kaya. Miskin apa? Bukti saya sampai sekarang miskin. Tuhan sudah mendatang ke dunia. Menyelamatkan kita. Seandainya. Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak datang ke dunia. Kita tahu Bapak Ibu. Saya sudah senantiasa memberitahukan kepada Bapak Ibu. Ada putus hubungan. Jemaat Tuhan. Dengan Allah. Putus hubungan. Ada empat helai. Tidak ada hubungan lagi. Putus. Kenapa? Kerana dosa. Kerana dosa. Maka itu diutuskan. Yaitu anaknya Yesus Kristus datang ke dunia. Barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Kita boleh percaya. Masuk melalui pintu. Tapi tolong jangan menjadi Kristen halaman. Kristen daging. Kristen duniawi. Tapi kita masuk di dalam halaman. Kita masuk di mesbah korban bakaran. Melalui satu proses. Melalui satu proses. Saya dipanggil Tuhan. Saya melayani. Pada waktu itu Tuhan izinkan kepada saya. Dalam keadaan susah. Itu juga satu proses. Dan pada waktu itu saya bersama dengan anak-anak. Anak muda yang ada di sini. Ya. Saya duduk bersama-sama dengan mereka. Yang datang semua itu. Orang-orang kapal saya. Yang keras-keras. Yang datang sama saya. Orang-orang narkoba. Yang hidup dalam narkoba. Tidak berduri laki, perempuan. Narkoba semua. Tapi saya datang di sini. Saya duduk bersama dengan mereka. Yang dulunya Tuhan taruh saya ada di dalam posisi atas. Tapi Tuhan izinkan saya harus melalui salib menghadapi mereka. Sehingga pernah satu kali. Kakak ipar saya datang cari saya malam-malam. Sekarang dia sudah dipanggil Tuhan. Pada waktu dia datang sama saya malam-malam. Dia lihat saya lagi bersama-sama orang-orang yang ada di sini. Bukan saat seperti sekarang ini. Itu orang-orang mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Orang-orang yang mungkin jarang mandi. Orang yang tidak berpendirikan. Orang yang hidup di dalam kekacauan. Hidup di dalam dosa. Hidup di dalam broken. Sehingga kakak saya masuk datang. Dia masuk, dia hanya masuk di sini. Ji, dia lihat. Wah, goyang kepala. Dia pulang. Pulang dia langsung lapor kepada kakak saya. Adikmu itu gendeng katanya. Ngerti gendeng. Adikmu itu itu gendeng. Ya. Jadi bos, sekarang kamu pergi ke gereja. Kamu lihat dia duduk, kumpul sama siapa? Dia bilang. Kumpul sama siapa? Kumpul sama orang-orang yang tidak beraturan. Orang-orang yang hidup di dalam kekacauan. Kumpul dengan orang-orang broken. Tapi saya tahu. Itu adalah firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus dia datang. Dia kaya. Dia datang menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang sudah dimusuhi oleh Allah. Yang kurang lebih 450 tahun. Dia datang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau ikut Tuhan. Yang Tuhan minta. Ini dagingnya matikan dulu. Matikan dulu. Tapi kalau kita ikut Tuhan. Ini daging masih tetap jalan. Percuma. Tidak ada guna. Mungkin kelihatan orang dunia melihat engkau berhasil di dunia. Tapi di mata Tuhan engkau itu miskin. Engkau itu telanjang. Engkau itu melarat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan pesankir pada kita hari ini. Kita sudah tahu pengorbanan Tuhan. Yang begitu luar biasa. Apa yang kita harus berbuat. Apa yang kita harus balas. Apa yang kita harus buat. Kita bikinkan untuk dia menyenangkan hatinya. Apa. Yang dia minta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Keluarkan kembali. Roma 12 ayat pertama. Yang Tuhan mintakan pada kita. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan alam. Aku menasihati kamu. Supaya kamu apa. Mempersembahkan tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu kan Bapak Pendeta. Tidak semua Tuhan panggil menjadi si orang hamba Tuhan. Tidak semua orang panggil menjadi pendeta. Saya minta tolong orang tua di belakang. Anaknya disuruh dengar firman. Saudara siapa itu? Timothy. Tolong disuruh dengar firman. Baik. Disinilah kita melihat. Apa yang Tuhan mau. Mempersembahkan hidup ini yang hidup. Apa artinya. Seperti siapa? Orang majus ini. Dia datang membawa emas. Kita juga datang mempersembahkan hidup ini yang benar. Jangan ada bercacat celah. Kalau sampai saat ini kita datang kepada Tuhan. Ada bercacat celah. Segera kita rubah. Segera kita rubah. Ada sifat-sifat di dalam hati yang tidak benar. Segera kita rubah. Karena itu adalah tidak hidup. Itu bercacat celah. Kita sekarang datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita masih hidup dalam kedagingan. Kita tahu dulu. Orang yang hidup di dalam kedagingan. Tidak ada tempat di kerajaan surga. Lebih baik kedagingan itu kita lepas. Bagaimana cara kita lepas? Hanya satu. Minta kepada Tuhan. Tidak bisa minta kepada siapa-siapa. Minta kepada papa mama. Percuma. Paling papa mama minta kasih uang. Uang itu bukan menjaminkan anaknya baik. Banyak anak-anak yang rusak. Karena dididik anaknya dengan uang. Sekali lagi. Banyak anak-anaknya rusak. Mereka bukan bawa takut akan Tuhan. Tetapi dididik mereka dengan uang. Anak berontak uang. Anak berontak uang. Anak berontak uang. Segi anaknya tidak jadi apa-apa. Kemudian sudah dewasa. Dia hanya kejar kepada orang tua. Uang, 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 uang. Tidak kasih uang. Marah. Pukul orang tua dan lain-lain. Tapi kita harus dididik. Kepada anak-anak kita. Dari kecil. Di bawah kepada Tuhan. Supaya di dalam Tuhan itu mereka dirubah. Sekali lagi. Supaya mereka itu sudah ikut dalam Tuhan. Mereka itu dirubah. Saya alangkah senang sekali. Tadi pagi. Pada waktu kami pergi. Di sana. Saya mungkin kemurahan Tuhan. Kursi sudah penuh. Di depan ada empat kursi kosong. Saya datang. Mereka bilang, Pak itu ada kursi kosong. Saya hanya imani. Tuhan sudah taruhkan tempat saya ada di situ. Saya bisa duduk bersama istri. Saya berduduk dengan kedua anak saya. Coba anak saya dari kecil. Saya didik sama mereka tentang uang. Sekali lagi. Saya didik mereka tentang uang. Uang. Dan ada hari ini mereka bisa bersama-sama. Makanya kita jadi orang tua. Kita didik anak-anak ini. Tuhan pesan, bawalah hai anak-anakmu. Jangan kamu halang-halangi mereka kepadaku. Karena aku mau memberkati mereka. Memberkati bukan memberkati harta dunia. Memberkati kasih mereka punya roh yang bagus. Saya bersyukur. Saya berterima kasih. Karena kami didik anak-anak kami. Kami-kami tadi pergi ke Panti Asuhan. Kami pergi ke Panti Asuhan. Istri saya. Dia ada atur masak-masak semua. Kami bertiga. Saya, Andre, Kesia. Kami pergi ke sana. Ke Panti Asuhan. Saya percaya. Firman Tuhan mengatakan. Engkau pergi ke yatim. Kau pergi ke penjara. Kau pergi ke rumah sakit. Kau perhatikan hamba-hamba Tuhan. Itu namamu sudah tercatat. Itu engkau lakukan untuk saya. Kami pergi ke sana. Untuk apa? Datang membawa persembahan. Membawa persembahan. Persembahan pertama. Hidup kita dulu. Bawa hidup ini. Kalau kita tidak mau dipakai sama Tuhan. Tidak mau mempersembahkan untuk Tuhan. Dah kira mau. Saya tidak tahu. Ibu kekasih kita. Ibu Meliana. Anaknya lagi pergi keluar. Ya mungkin. Tapi saya percaya. Kalau kita tahu. Kita sudah dididik anak-anak itu. Hidup takut akan Tuhan. Lain. Beda. Maka itu Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup ini. Mempersembahkan tubuh ini yang benar. Yang kudus. Yang berkenan kepada Tuhan. Jangan bawa yang kotor. Jangan bawa yang kotor. Tuhan tidak suka itu kotor. Bawa ini hati yang tulus. Saya percaya kalau kita bawa hati yang tulus. Di dalam mengiringi Tuhan. Tuhan sudah rubah kepada kita. Hati kita tulus. Wistalah. Kita tidak usah susah. Masa bingung. Masa susah ikut Tuhan. Tidak. Sesusah apapun di dalam dunia ini. Tuhan kita itu dia sanggup melakukan. Yang tidak ada jadi ada. Sebagai satu contoh. Maria, Maria. Engkau akan mengandung. Mana bisa. Saya belum bersuami. Iya nanti roh kudus. Yang melakukan ini. Kalau roh kudus. Mau saja itu bisa. Tapi bagaimana kita. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Bawa ini hidup. Jangan kita bertakuti. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kesucian. Berusaha apa yang ada di dalam kehidupan kita. Yang kotor-kotor itu kita buang. Kita buang. Kita buang. Mana enak. Kita tidur di kamar. Kotor semua. Bau amis dan lain-lain. Mana enak. Saya pergi tadi mohon maaf ke Pantai Asuhan. Pada waktu saya pergi ke sana. Sampai tiba di sana kami masuk. Kami lihat. Saya ada kirim ke grup jemaat. Kami lihat di Pantai Asuhan itu. Kami lihat ke anak-anak yang jompu. Pantai jompu yang orang-orang tua. Kami lihat yang anak-anak muda. Aduh di dalam begitu kotor. Amis. Mohon maaf. Kami pulang ini badan ini. Baru naik di mobil. Sudah rasanya enak. Pulang harus mandi bersih-bersih. Baru bisa makan. Dan baru bisa istirahat. Tapi inilah. Tuhan izinkan mereka. Maka itu mari. Kita harus percaya. Kita datang. Bawa hidup kita ini kepada Tuhan. Tinggal beberapa hari lagi. Lewat 2021. Lewat 2021. Akan masuk di dalam 2022. Saya ingat tadi. Kotbah dari Bapak Pendeta Yusuf BS. Tentang perikobnya. Stok of Nam akhir tahun. Saya berpikir kotbah apa ini? Stok of Nam akhir tahun. Artinya apa? Dia bilang sekarang kita stok dulu. Kita punya. Di dalam satu tahun ini. Dalam satu tahun ini bagaimana? Kita jalankan hidup ini benar atau salah? Kalau sampai kita jalankan hidup ini di dalam 2021. Kalau salah ya sudah kita tutup. Dan kita tahu kalau salah itu pasti tidak benar. Tapi kalau sekarang kita jalan di dalam dunia 2020-2021 ini. Benar. Teruskan. Seperti perusahaan. Mereka pasti ada tutup buku. Mereka memperiksa semua. Mulai dari bulan satu sampai bulan dua belas. Bagaimana kerjaan ini? Ada untung atau ada rugi? Kalau untung diperiksa. Kalau bisa ditambahkan lagi. Tambah untung lagi. Tapi kalau diperiksa rugi. Ya diperiksa kesalahan-kesalahan apa? Yang kesalahan-kesalahan itu dibuang. Tapi kalau di dalam rohani. Sudah. Kita lihat kalau tidak benar kita buang. Sering kita datang kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Sudah terlambat. Puji-pujian semua sudah running. Tinggal masuk firman baru kita masuk. Wah saya rasa tidak benar. Kita lupa. Itu salah. Itu salah. Tadi saya lihat jemaat datang. Saya melihat. Jam lima sudah mulai. Sampai kurang lebih sepuluh menit. Jam enam juga semua belum datang. Sudah datang. Masih ada di belakang terus. Saya bilang apa kalian tidak rindu untuk cari Tuhan? Kalian datang ini sebenarnya mau cari apa? Pantas kan? Kalau firman Tuhan mengatakan. Kalau ada orang tidak tertib. Engkau boleh menukur. Saya hanya ngomong. Jangan. Urus nasi. Aduh Tuhan. Ya. Harus sabar. Kadang itu nasi. Makan. Itu yang membuat semua kita itu terhalang sama Tuhan. Maka itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma. Kerajaan Allah ini bukan makan dan minum. Kerajaan ini adalah kebenaran. Kadang nasi kita makan. Tetapi bukan segala-galanya. Ini firman penting. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sebagai gembala. Yang Tuhan percayakan menggembalakan. Kalau saya tidak berani berbicara. Saya tidak berani mendukur. Saya nanti yang digantung sama Tuhan. Makin patugas Hirai. Karena dia militer. Dia prajurit. Kadang dia teriak seperti itu. Tadi hujan besar dia datang. Dengan tongkat. Jatang. Karena apa? Wah hujan besar. Opung. Bagaimana? Aduh dia bilang. Tapi yang penting dapat apa? Saya tidak terlambat. Ambil contoh. Ambil teladan. Tadi istri saya juga terlambat. Saya bilang. Kamu tidak bawa contoh yang baik ya. Kepada jemaat. Kamu tidak bawa contoh yang baik ya. Mungkin Bapak Ibu kalau bertanya. Pak. Bapak kau memalukan istri. Bukan saya memalukan. Kita ini jadi contoh. Jadi teladan. Kamu tidak menjadi contoh. Tidak bawa ini. Jemaat sudah datang. Kamu masih di atas. Ya dia bilang. Saya masih urus. Ini makanan. Makanan yang datang. Saya masih mencari ini. Untuk ini. Segala semua datang. Saya bilang. Sudahlah. Makanan itu dipinggirkan dulu. Itu urusan. Yang penting. Satu kita beribadah. Yang penting kita jadi contoh. Jadi teladan. Itu namanya. Kita bawa hidup kita. Tubuh kita. Yang benar. Tapi untung. Istri saya. Kalau saya omong. Tidak pernah dia marah. Dia diam. Dan tidak pernah dia dendam. Dan dia rubah. Ya. Cuma kadang rubah dia kembali lagi. Itu namanya manusia. Maka perlu banyak diingat-ingatkan. Karena apa? Kalau kita bisa mempersembahkan tubuh kita yang benar. Yang kudus. Yang berkenan sama Tuhan. Yang untung itu kita. Yang untung itu kita. Karena berarti kita sudah ada di dalam ruang suci. Tadi juga diterangkan tentang ruang mahasuci. Kita sudah ada di ruang suci. Berarti kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Tapi kalau kita jadi Kristen-Kristen halaman. Kita omongi pang. Kita omongi pang. Itu kan halaman. Karena ada kuat dakinya. Itu namanya salib. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan minta kepada kita melalui Rasul Paulus. Dan Tuhan juga minta melalui saya. Berbicara kepada Bapak Ibu. Marilah kita yang sudah tahu Yesus datang ke dunia ini. Kita merayakan Natal. Kita memperingati hari kelarian dia. Dan kita sudah mendengar ini. Mari hidup ini kita bawa kepada dia. Bukan disuruh sama Tuhan kita jadi hamba-hamba Tuhan. Sambil kita bekerja. Dan kita melayani. Sambil kita bekerja. Dan kita melayani. Tadi diterangkan tentang ini. Tidak semua orang dipilih Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Ada yang dipilih sama Tuhan. Juga melayani Tuhan. Sambil bekerja. Kalau kau tidak bekerja bagaimana? Tapi marilah. Kita sambil bekerja. Kalau ada yang dipanggil full. Jalankan full. Saya percaya. Persembahkan yang benar. Itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan katakan. Itu berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan sejoli. Tidak. Yang sejati. Kalau kita bisa melakukan itu enak. Saya teringat. Kesaksian tadi. Kalau kita mau jadi orang. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita ini sudah terus di dalam mengikuti Tuhan. Terus naik. Naik terus sampai di ruang suci. Belum sampai ruang mahasuci. Tapi kita terus berusaha. 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 Sampai di dalam ruang mahasuci. Itu indah. Dan doa-doa kita itu didengar. Tuhan adalah Immanuel. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan menyertai kita. Tadi saya pergi ke Pantai Asuhan. Waktu pergi ke Pantai Asuhan. Saya tanya berapa dana yang dikumpulkan. Dari jemaat 1.200.000 sekian. Kemarin kumpul kolekte 655.000. Itu saja. Ya. Saya bilang Tuhan. Dimana ini Tuhan? Dimana ini Tuhan? Apa yang saya perbuat? Tuhan hanya kasih ingat. Tiba-tiba saya buka WA. Ada satu orang. Sudah lama sekali dia tidak pernah konteks sama saya. Tapi dia WA sama saya Natal. Tuhan bilang orang ini. Engkau telpon dia. Saya telpon. Halo. Selamat Natal. Selamat tahun baru. Aduh Bapak Gembala. Telepon terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya duduk di halaman. Pagi-pagi tadi. Tapi disitu Bapak Ibu. Sesudah itu saya berbicara kepada dia. Tuhan taruh di dalam murud saya. Seperti yang mana kita tahu. Malaikat syukurga. Berbicara melalui Gembala. Teruskan kepada domba-domba. Jangan takut. Dan disitu Tuhan taruh sama saya. Kamu berbicara. Kamu mau ke pantai asuhan. Tuhan bisa memakai siapapun. Ya. Untuk pantai asuhan. Oke. Saya berbicara sama dia. Oh ya 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 ya. Tolong kirim nomor rekening. Pada waktu dia katakan kirim nomor rekening. Selesai. Oke. Baik. Puji Tuhan. Saya kirim. Nah waktu itu dia bukakan sama saya harga. Dia bilang saya akan kirim satu juta. Oh ya baik. Saya bilang terima kasih. Saya bilang Tuhan terima kasih. Satu juta datang Tuhan. Berarti dua juta lebih sudah. Tambah ini tiga juta. Satu juta lebih. Ya tiga juta kalau dia kirim satu juta. Sudah. Saya berangkat sudah pergi ke gereja pagi-pagi. Sampai di sana Bapak Ibu. Tuhan gerakan hati saya. Coba buka HP-mu. Saya buka HP karena saya mau melihat apa yang Tuhan suruh. Saya buka HP orang ini tulis. Thank you. Terima kasih. Saya sudah kirim. Ya. Saya bilang oke kau kirim ke gereja punya ini. Dia suruh. Saya tanya. Tolong kalau bisa kamu keluarkan berapa yang kau kirim. Supaya saya tahu. Supaya saya bisa berbicara kepada bendahara untuk keluarkan. Karena ada bukti. Tolong kau kirim. Dia bilang NN saja. Dia bilang. Ya wes. Ternyata saya pulang ke gereja. Saya cek N. Dia bilang apa? NN. Cek NN. Bukan 21 juta. Yang dia kirim 200 ribu. Saya coba bel dia. Dia tidak angkat. Tapi saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dia janji 1 juta. Tapi dia kirim 200 ribu. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam gereja juga pada waktu itu. Tuhan ingatkan sama saya lagi. Sambil saya mendengar firman. Sambil saya melayani. Saya melihat satu WA masuk. Dan saya tuliskan di situ. Kamu ikut ambil bagian. Ya. Di dalam pantai asuhan. Anak yang nurut saya suruh pasti dengar. Dia jawab. Oke Om. Sebentar sudah datang. Keluar. Sekian. Oh puji Tuhan. 500 ribu. Alhamdulillah. Tapi di situ sudah selesai. Saya pulang. Pulang. Dalam perjalanan. Saya. Dilaporkan oleh anak-anak saya. Terutama Kessia dulu. Papa. Kemarin papa omong. Bahwa teman-teman saya ini. Supaya buatkan. Nama-nama yang sudah mereka sumbang. Dan ternyata ini Pak. Ini sekian. Ini sekian. Ini sekian. Ini sekian. Ini sekian. Amper satu juta lebih. Oh saya bilang anak. Puji Tuhan. Terima kasih. Engkau mau juga dipakai oleh Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya bilang gitu dulu Eng. Ikut. Papa punya otak. Ikut. Ya sip. Orang dua pukul tangan. Tas. Dan mau kalah kakaknya juga. Langsung. Papa ini saya gini-gini. Saya gini-gini. Dari teman saya gini-gini. Lakukan. Aduh. Saya bilang terima kasih Tuhan. Kau pakai anak-anak saya. Tus. Dulu. Tus. Sesudah itu saya pikir. Saya duduk di mobil. Tuhan. Ini masih kurang banyak. Gimana caranya. Gimana cara Tuhan ini. Masih kurang banyak. Saya duduk di mobil. Saya tidak pakai akal. Saya minta pimpinan roh. Ada roh Tuhan. Dan dia kasih tahu kepada saya. Kontek orang ini. Saya kontek orang ini. Dia ada di luar kota. Dia katakan. Puji Tuhan. Bapak pendeta dipakai Tuhan. Saat ini juga. Tolong kirim nomor rekening. Saya kirim uang ini. Dia kirim. Satu juta. Oh puji Tuhan. Pada waktu itu. Saya perjalanan menuju ke Pantai Asuhan. Saya bilang Tuhan ini masih kurang banyak. Tuhan ini masih kurang banyak Tuhan. Dari mana dana lagi. Tiba-tiba. Kalau kita itu dekat sama Tuhan. Ada mobil yang kita salib. Pada waktu mobil yang kita salib. Saya lihat itu mobil. Itu orangnya. Saya telepon sekarang. Karena dia pengusaha mobil. Pengusaha track. Ayo telepon orangnya. Saya langsung angkat telepon. Saya telepon kepada dia. Dia tertawa. Dia tidak berbicara banyak-banyak. Bos. Terima kasih bos. Hari-hari Natal ini bos pakai sama saya. Jadi berkat. Dia panggil saya bos. Ya saya bilang jangan bos. Kita hamba-hamba Tuhan. Sudah ya sudah terima kasih. Terima kasih. Tolong kirim rekening. Tolong kirim rekening. Bahkan mau memberikan. Tolong rekening. Kirim rekening. Sebentar. Satu juta setengah. Sudah ikut di dalam perjalanan lagi. Saya tidak berpikir. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang. Ingatkan anakmu satu. Saya telepon. Saya bilang kamu ikut. Sudah dibilang. Saya sudah suruh anak saya. Kirim. Wah. Bunci Tuhan. Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Kami pergi ke sana. Tuhan kita tidak pernah mempermalukan. Dia cukupkan semuanya. Apa yang dibutuhkan. Karena apa? Kita mau dipakai sama Tuhan. Coba tolong dikeluarkan kuitangsinya. Saya harus tanggung jawab. Tolong dipakai kuitangsinya. Tolong lampu yang besar ini dimatiin. Ini dimatiin tolong. Turun ke bawah. Turun ke bawah terus. 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 Besar lagi bisa. Lagi besar lagi bisa. Kita melihat di sini. Turun lagi. Kasih turun. Itu naik Bapak sayang. Turun-turun-turun. Ya. Sudah terima. Dari GBI Surya Kebenaran. Bapak Pendeta Herman. 7.500.000. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan hebatnya kita. Tetapi karena kita mau dipakai. 7.500.000. Dan dikatakan lagi di sini. Coba naik lagi. Naik lagi. Dan juga sekali lagi Bapak. Terus naik. Tuhan percayakan kepada dari gereja. Ada berkat. Yaitu biskuit kongkuan. Ada 26 kaleng kita bawa ke sana. Bahkan kemarin puji Tuhan. Ada diberkati. Ada kue-kue yang ada. Ada kelebihan. Kami bawa itu kue-kue juga. Kasih mereka di sana. Kasian itu orang-orang compur. Kasian itu yatim-yatim. Mereka lihat itu makanan. Mereka lihat itu biskuit. Orang Hongkong bilang haimbang. Persis lihat nyawa. Lihat itu seperti apa begitu. Bukan seperti mas mereka lihat. Seperti nyawa. Mereka dapat begitu waktu kami buka itu makanan. Mulut sudah. Ayo buka lagi. Ini biskuit. Keluarkan. Mereka ambil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tolong video dulu. Kita melihat. Tuhan mau pakai hidup kita ini. Dan kita melihat Bapak Ibu. Bisa kumpul sampai sekian banyak. Secara manusia di mana. Maka itu firman Tuhan mengatakan. Jangan kamu takut. Kemarin Rokudu sudah ngomong. Melalui malaikat surga. Berbicara kepada gambala. Beritahukan kepada domba. Jangan takut. Ya kita takut. Tapi kalau hidup kita di dalam dosa bagaimana. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran. Dan kita akan lihat. Mbak tolong. Bisa diputar. Apa yang mau dikatakan oleh anak-anak. Terjilat depan ini bilang apa. Dia akan hidup oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya. Alhamdulillah. Coba putar lagi. Itu jompo. Ini anak-anak yang muda. Masih banyak yang belum keluar. Karena mereka mau ibadah. Tolong lagi yang lain. Mereka tidur Lihat ini Di pantai jompo Lihat ini Penuh di dalam atas Saya tidak mantau Kalau sudah tua-tua dari atas Lihat ini Di atas ini kayak jamur Coba kita lihat Ngeri Tuhan Tolong jangan sampai orang-orang tua Anak-anak kita masukkan kita Di dalam pantai jompo Tuhan Tuhan jaga kita Tuhan Saya percaya Kalau kita sungguh-sungguh Anak-anak kita tidak berani Masukkan kita dalam pantai jompo Tuhan Nanti saya bawa uang ke sana Sama kan Sama ya Saya bawa ke sana Di sini juga bisa Sana juga bisa Oh enggak Tentu sana ya Oke oke Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan Jemaat Tuhan Ayo angkat kepala Siapa namanya Pesci Pesci ya Pesci Ini dulu diantar oleh Saudari Yoni Ya ayo angkat kepala Nama Yosan Tuhan 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 Ini lho Diantar sama Saudari Yoni dan Yosan Berapa tahun Sekarang umur berapa kamu Sembilan 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 tahun yang lalu Ini Namanya Pesci Sudah gede ya Pertama Jadi yang ada yang bintar ya Siapa 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 yang bintar ya Jaban Eksan Ayo angkat Eksan Eksan Nama apa Nama apa Yoni Yoni Ayo Oke ya Ya baik Ibu matanya menyala Ya Oke ya Baik Baik Nah kita melihat Sampai sedemikian rupa Tapi kita bisa datang Kita bawa Untuk mereka Makanan Kita bawa mereka uang Dan untuk keperluan-keperluan mereka Itu kita sudah berbuat Untuk Tuhan Kita datang Mempersembahkan hidup Saya percaya Kalau kita sudah Mempersembahkan hidup yang benar Kita disuruh lakukan Apa saja mau Karena kita hidup Takut akan Tuhan Pasti mau Tapi kalau tidak Anda mau Pergi ke sana Itu rasanya gimana Kok jadi orang Kok macam begini Bukan Bapak Ibu aja Saya kirimkan juga Kepada saudara-saudara saya Ini loh Kalau kita sudah Sungguh-sungguh Sama Tuhan Cara berpikirnya Sudah ini Itu kita akan Lakukan seperti ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari Yang Tuhan Pesankan kepada kita Lakukan Apa yang Tuhan pesan Kita masih Tetap disuruh Berkerja-kerja Tetapi Marilah Kita datang Sama Tuhan Hari ini Persembahkan hidup Itu yang benar Yang hidup Bukan yang Bercacat celah Berapa banyak Orang-orang tua Dia bilang Saya akan menyerahkan Anak saya Saya mau Serahkan Ayo bawa ke gereja Karena anak ini Sudah seperti begini Dulu ada Satu pengusaha Sepeda motor Honda Yang ada di Surabaya Dia punya anak cacat Menikah di Cina Tapi pulang Sampai di Cina Anaknya Rodo-rodo error Mereka sudah Sudah bisa Buat apa-apa Mereka datang Bawa ini anak Tinggal sama-sama Dengan saya Tinggal mereka Datang kasih uang Saya bilang Tidak usah Uang ini Biar sudah Supaya melayani Tuhan Anak yang sudah Error Disuruh Datang untuk Melayani Tuhan Belajar Daripada Hana Hana punya anak Dapat Masih Betul-betul Original Keluar dari Perut ibu Belum rambutnya Dipotong Dia sudah datang Bawa Kepada Imam Eli Untuk siapa Untuk melayani Tuhan Siapa namanya Samuel Nah bapak ibu yang dikasihi Tuhan Ayo Kita jadi anak-anak Tuhan Berubalah Ini Natal Buatlah yang baik Untuk Tuhan Senangkan Dan hari ke depan Tahun ke depan Kalau kita ada di dalam jalan Tuhan Tuhan senantiasa akan membuka terus Membuka terus pikiran-pikiran kita Lanjut yang kedua Nah kita melihat disini Apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubalah oleh pembaruhan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Mana kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Rasul Paulus dengan jelas Dia memberitahukan kepada Jemaah di Roma Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Banyak orang Satu kaki di Tuhan Satu kaki di dunia Tapi Tuhan bilang jangan Coba kita melihat Di dalam satu Petrus Satu Petrus Dua Eh sorry Satu Yohanes 2 ayat 15 Satu Yohanes 2 ayat 15 Semua sudah dapat Dikatakan di dalam ayat 15 Janganlah kamu mengasihi dunia Dan apa yang ada di dalamnya Jikalau orang mengasihi dunia Maka kasihakan Bapak Tidak ada di dalam orang ini Surat pertama dari Rasul Yohanes Dia menuliskan disini sekali lagi Janganlah kamu mengasihi dunia Jadi kita tidak boleh mengasihi dunia Dunia serta isinya Karena dikatakan Kalau kamu mengasihi dunia dan isinya Berarti kamu tidak berkenan kepada Bapak Itu kamu itu adalah musuhnya Allah Itu adalah seteru dengan Allah Memang tidak bisa Pak Saya kan harus Pak Ada di dunia Saya harus cintain di dunia Boleh Tetapi Tuhan bilang Jangan kamu terlalu Ada di pihak dunia Kalau kamu ada di pihak dunia Nanti Tuhan tidak berkenan kepada kamu Tuhan tidak mengasihi kamu Kita ini adalah seteruahnya Tuhan Mungkin kita bertanya Dunia itu apa? Dikatakan ayat 10 Ya Ayat 10 Sebab semua yang ada di dalam dunia Yaitu apa? Keinginan daging Kita tahu Galatia 5 ayat 19 Itu keinginan daging Dunia itu Tidak bisa Disentuh saja tidak bisa Dagingnya masih mentah Dia melesatkan dagingnya Dikorek itu tidak bisa Kedua kita melihat Dunia Yaitu keinginan daging Dan keinginan mata Serta keangkuhan hidup Keinginan mata Mata jelilitan Lihat di mana kiri kanan Mata selingkuh ke kiri kanan Mata melihat orang-orang Ya Zaman sekarang berapa banyak laki-laki hidung belang Zaman sekarang berapa banyak Wanita-wanita juga Mata jelilatan melihat laki-laki Seperti gitu Kita melihat Jangan Tidak boleh Mata itu sangat berbahaya Maka itu dimintakan di dalam gereja Kalau kita ke gereja Berusahalah kita pakai pakaian yang rapi Ya Kalau bisa semua tertutup bagus Tapi jangan kita datang ke gereja Dengan mejeng pakaian Bajunya semua Semua semi-semi Datang ke depan Duduk di gereja Sehingga pada waktu pendeta Melihat ini mengganggu situasinya Sehingga pendeta mau mengatakan Marilah Bapak Ibu kita buka firman Tuhan Di Masmur Mansur 123 Karena gara-gara di depan ini yang membuat Mata dia terganggu Sehingga firman Tuhan dikatakan Masmur Dia katakan Mansur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Serta keangkuhan hidup Serta keangkuhan hidup Bapak Ibu dikasih Tuhan Jangan kita jadi orang Karena dunia Kita kelihatan Kita jadi orang yang angku Jangan Kita jadi orang yang sombong Jangan Sombong itu adalah Kebenciannya Tuhan Saya berbicara dengan si orang pengusaha Dia pabrik kimia Tapi dia cinta Tuhan Pada waktu Natal Dia telpon kepada saya Bro Puji Tuhan Selamat Natal Ibu Andre Kesia Selamat ya Puji Tuhan Dan mulai disitu dia mulai ceritakan Bagaimana kehidupannya Dia seorang pengusaha yang sukses Dia punya villa di Bogor Sering kadang dari Surabaya Mereka suami istri Rukun Berangkat ke Bogor Ya Disana seminggu Pulang kembali ke Surabaya Dia sudah pensiun Tapi anaknya yang melanjutkan usahanya Mereka kecimpung di bisnis kimia Mempunyai satu pabrik yang cukup besar Yang ada di Surabaya Dan juga ada di Bogor Bogor atau Jakarta Pokoknya daerah Jawa Barat Dia bilang Bro Kita tidak boleh tinggi hati Hati-hati ya Hamba Tuhan juga tidak boleh tinggi hati Ya Tidak boleh Semua kalau bisa itu anugerah Tuhan Kalau kita bekerja berhasil Kita juga tidak boleh tinggi hati Tuhan benci loh Kalau kita tinggi hati Tuhan akan kejar sama kita Sampai kapanpun Loh kenapa saya bilang dikejarkan Karena Tuhan itu benci Dengan orang yang sombong Amsal 8 ayat Berapa Amsal 8 ayat 13 Coba kita lihat Amsal 8 ayat Tuhan bilang benci orang yang sombong Dia akan kejar Tuhan akan kejar Kenapa orang sombong itu tidak ada tempat di kerajaan surga Dia akan kejar Coba kita lihat disini Takut akan Tuhan Ialah membenci kejahatan Aku benci kepada apa Kesombongan Kecongkakan Tingkah laku yang jahat Tuhan itu benci Bror Ya kita tahu Bapak Ibu Orang itu sudah sampai panggil Bror Bror Ini orang-orang yang sudah dididik mereka Mereka jadi pengusaha-pengusaha yang sukses Tapi punya kerendahan hati Ya saya bilang Bror Salib kuat ya Harus kuat Ya Didik terus anak-anak ini Belajar rendah hati Kalau orang yang rendah hati itu disayangi Tuhan Diangkat Tuhan Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tuhan pesankan kepada kita Jangan ada di dalam kehidupan Di dalam ayat 16 Sebab semua yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan daging Dan keinginan mata Serta keangkuhan hidup Bukankah berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Bapak kita tidak mengajarkan seperti itu Bapak kita tidak pernah mengajarkan seperti itu Saya senantiasa berbicara kepada anak saya Andre Gesiang Bapak pesannya Bapak saya kami panggil Ayye Ayye itu tidak pernah mengajarkan anak-anaknya itu sombong Ayye itu senantiasa mengajarkan kita anak-anak itu rendah hati Kalau kita ketemu orang kita hargai Kita hormati Kita harus punya limau Kita harus punya aturan Kamu datang ke rumah orang Kamu harus datang Kamu pamit Om Tante Selamat malam Harus Kamu pulang Kamu pamit Om Tante Susu Ayye Kamu datang Kamu pamit Kamu tunjukkan Dan juga di dalam Alkitab mengatakan Ephesus 6 ayat 1 Hormati orang tua Hormati Bapak Ibu Harus Itu harus Saya bilang Ayye itu tidak pernah ngerti firman Tuhan Tapi di ajaran Samkok Mengajarkan begitu Kita jadi orang harus punya aturan Punya aturan Budi pekerti Hormati Kita datang Kita harus pamit Kamu harus ya Ketemu orang Maka itu saya kalau jalan Bersama-sama mereka Saya lihat Anak ini kalau Eh Tegur Ya su Ya Harus saya bilang Tegur Kenapa? Untuk kebaikan Kita ajar di dalam budi pekerti mereka Kita ajar ada sopan santun Kepada mereka Tapi kalau kita tidak mengajarkan Anak-anak kita Hidup takut akan Tuhan Tidak mau menghormati orang Tidak bisa Saya ini begini-begini Karena didikan daripada orang tua Dulu pada waktu saya pacaran Ya Itu disitu Kereng sekali Tapi kalau saya sudah datang Kesana Yang saya masuk dulu Saya tentu ketemu dengan pacar saya Ketemu pacar saya Tapi waktu saya sudah masuk Saya tanya Mana papamu Mana mamamu Papa ada di dalam Mamamu di dalam Permisi ya Saya masuk Su Selamat malam Oh ya ya Hongi Ya 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 Hongi Ya 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 Orang kan senang Pada waktu saya mau pulang Bapak ibu Saya tidak lari begitu saja Tak cari Loh papa mana Mama mana Ada di kamar Saya teriak Saya tidak mungkin buka kamar Mereka Su Ayi Hongi pulang ya Oh ya 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 Hongi Lari dia Karena dia senang Dia keluar Dia menghargai saya Lari Ya 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 Hati-hati loh Hongi Hati-hati loh Dengan bablas masuk Bablas keluar Bablas masuk Itu nanti kita malukan Orang tua kita Nanti dipikir orang tua Kalau tidak pernah ajar anak Sama juga begitu Maka itu kita perlu Mendapatkan didikat Ini loh Datang ke gereja Ya Bukan wah diberkati Wah diberkati Wah diberkati Bintang film kemana-mana Datang berkelip-kelip Tidak Tapi ini ajaran Kenapa Orang tua ngajar Saya kadang Saya duduk Di belakang Saya melihat Ada yang punya aturan Mereka datang Mereka orang hormati Ya Ada firman Satu Tesalonika Lima Ya ada firman Coba Satu Tesalonika Lima Ini melakukan kebenaran Satu Tesalonika Lima Mohon maaf ya Satu Tesalonika Lima Ayat ke 12 Satu Timotius Lima Ayat 18 Tolong Dua-dua Ayat itu Dikeluarkan Satu Tesalonika Lima Ayat 12 Nasihat Lima Bisa Coba agak cepat Sedikit Ayat 18 Sorry Ayat Sebentar ya Satu Timotius Lima Sudah Apa-apa Ini ayat Untuk ini Ayat 17 Sorry Ayat 17 Penatua-penatua Yang baik Pimpinannya Patut dihormati Dua kali lipat Terutama mereka Yang dengan jeripaya Berkotba Dan mengajar Itu kebenaran firman Penatua-penatua Yang baik Pimpinannya patut dihormati Dua kali lipat Terutama mereka Yang dengan jeripaya Berkotba Dengan mengajar Rasul Paulus Berbicara Teruskan kepada Timotius Seorang gembala Penatua Tetapi juga tadi Dikatakan Satu Timotius Lima Ayatnya Yang ke Dua belas Kami minta Kepadamu Saudara-saudara Supaya kamu Menghormati Mereka yang Berkerja keras Di antara kamu Yang memimpin Kamu dalam Tuhan Dan yang menugur Kamu Menghormati Bukan kita datang Menyembah dia Tidak Kita menghormati Kadang Saya bukan Kepingin Kepingin Dihormati Tapi memang Jadi si orang gembala Salib Dia harus terima Seperti Musa Dia lemah Lembut Di muka Tapi dia salib Mengelalui Bangsa Israel Yang tegar tengkuk Nah kita melihat Kadang saya disitu Saya melihat Ada yang datang Punya aturan Shalom Ada yang datang Punya aturan Tapi ada yang datang Tidak tahu Ya sudah Masa saya bilang Hei tegur saya Kan tidak Kita kan ngerti Ini firman Ya Kita menghormati Itu kita melakukan Perintah-perintah Tuhan Tapi saya juga harus Jadi contoh Saya harus jadi terang Pernah tua Saya minta Untuk supaya Juga menghargai Sebagai pemimpin Yang berkerja keras Berkotbah Saya juga harus Jadi contoh Jadi terang Tapi saya lihat Kadang seperti Saya membayangkan Jemaat Tuhan Di sini ini Begitu keras Mengajar kebenaran firman Belum tentu itu Semua sempurna Belum tentu Itu semua sempurna Pasti ada begitu Tapi kita tetap Jangan putus asa Terus sampaikan Karena itu adalah Kebenaran Tapi kalau kita Tidak mau lakukan ini Berarti kita hidup Di dalam kedagingan Kadang anak-anak muda Seperti itu Dan juga Kita anak-anak Terhadap orang tua Harus seperti begitu Yang mau menikah Yang sudah menikah Juga begitu Papa mertua kamu Mama mertua kamu Tidak perduri Dari laki-laki Kamu harus menghargai Itu Orang tua Daripada istri kamu Atau daripada Daripada istri Daripada anak-anak Daripada anaknya Harus kamu hargai Kamu minta dihargai Kamu dihargai Kamu mau Bapamu minta dihargai Kamu judul hargai Kepada istrinya Kepada istrinya Punya orang-orang tua Hargai Hormati mereka Apa yang bisa kita buat Kita buat Bukan kita buat Karena kita mau Soko Tidak Tetapi kita buat Dari ketulusan hati Kita lakukan Apalagi kita anak Tuhan Supaya dipermuliakan Saya ingat Orang tua saya Ngomong Maka itu penting Sekali ajaran orang tua Sampai sekarang Saya ingat Bapak saya itu Kadang dia kumpul Sama kita anak-anak Kamu harus Cunggen hoho Jadi orang yang benar Harus Cunggen hoho Jadi orang yang benar Punya limau Punya aturan Yang kau Yang kau itu Mau menghormati Punya aturan Hati yang baik Juga begitu Mantu-mantu Yang ada sekarang ini Kalian Harus betul-betul Belajar dari hati Tulus Tadi yang laki Tulus Yang perempuan Harus tulus Juga begitu Kalian sudah mau Dengan anak lakinya Kamu mau juga Kau harus sayang Papa mamanya Yang laki juga Kau harus sayang Papamu Dengan mamanya Seperti kau sayang Orang tuamu Yang perempuan juga Harus sayang Kepada orang tua Kepada Papa Mama Tadi saya bilang Tuhan Pada waktu Saya ada di Panti asuhan Saya lihat ada Encim-encim Ada enceh-enceh Dimasukkan di Panti jombu Tuhan Tolong Tuhan Anak-anak kita ini Jangan sampai Diorang masukkan Kita orang-orang tua Di panti jombu Tuhan tolong Saya lihat mereka sudah Kurus badan Saya tanya bagaimana Anaknya tinggalkan dia Masukkan di Panti jombu Siapa yang masukkan Panti jombu Mantunya Masukkan di dalam Panti jombu Beberapa waktu Yang lalu Saya pergi Ke panti asuhan Ternyata pada Waktu saya masuk Ke dalam Saya ketumbu Lu Kamu kok ada Di sini Dia pelayaran Yang besar Yang ada Di jalan Raja Wali Kamu kok di sini Ngupetnya keluar Kurang acar Anak saya Saya punya Harta semua Dia ambil Dia jual Semua Dia ambil Sama saya Dibilang Papa ini uang Biar saya atur Putar Dan lain-lain Dan saat itu Dia bersama Istrinya masukkan Sama saya Di Panti jombu Inilah saya Saya sudah Tidak berdaya lagi Tapi mereka Masukkan saya Di Panti jombu Ini Tuhan Kasian Saya bersama Istri Saya bawa Kedua anak saya Saya hanya pesan Jangan Kamu Masukkan Andre Jangan Kamu Masukkan Papa Mama Di Panti jombu Jangan Dosa Besar Kesia Kalau kau Menikah Jangan Kau Masukkan Papa Mama Mertuamu Di Panti jombu Urus Mereka Sampai Mereka Ketemu Tuhan Yesus Itu baru Sekali Kala kau pulang Kau ada tempat Nah inilah Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Bagaimana Ada di dalam Hati kita Kita mau hidup Di dalam Kebenaran Bagaimana Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Penting Sekali Ini sebenarnya Ini ajaran Ajaran Ini yang paling Indah Yang Tuhan Mau Ini dia punya nama Jalan Sempit Saya ngerti Jalan Sempit Ini namanya Jalan Sempit Tetapi Jalan Sempit Ini banyak Orang Tidak Mau Orang Senang Jalan Lebar Lebar Bebas Hamba Tuhan Wah Kasih Senang Lompat Lompat Bintang Film Datang Segala Semua Tetapi Bapak Ibu Tidak Bisa Merubah Ini Yang Bisa Merubah Ini Kita Ini Firman Seperti Malam Hari Saya Tadi Malam Mendengar Satu Kesaksian Dia Berang Pak Terima Kasih Orang Tua Saya Sekarang Sudah Berubah Banyak Kenapa Kalau dulu Dicuek Sekarang Ini Tidak Dia Begitu Memperhatikan Kepada Kita Ayo 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 Kita Datang Ayo Kita Kumpul Ayo Kita Makan Ayo Ayo Mau makan Apa Kamu Ayo Minta 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 Kalau Dulu Dia Mau Tapi Sekarang Dia Mau Ada Perubahan Itulah Yang Saya Lihat Firman Tuhan Yang Bisa Merubah Saya Merasa Bangga Orang Tua Ini Dia Ajak Tadi Malam Sama Kita Pergi Makan Soto Ya Soto Ringan Tapi Dia Bila Ayo Makan Kamu Mau Apa Ayo Makan Makan Ayo Sekarang Saya Lagi Mau Kerja Dengan Mama Kamu Mau Makan Apa Makan Makan Dulu Papa Dengan Mama Kerja Punya Satu Warna Di Dalam Hidup Maka Itu Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Inilah Yang Tuhan Pesan Yang Ketiga Ayat Yang Ketiga Berdasarkan Kasih Karunia Yang Dianugerahkan Kepadaku Aku Berkata Kepada Setiap Orang Di Antara Kamu Jangan Kamu Memikirkan Hal-hal Yang Lebih Tinggi Daripada Yang Patut Kamu Pikirkan Tetapi Hendaklah Kamu Berpikir Begitu Rupa Sehingga Kamu Menguasai Diri Menurut Ukuran Iman Yang Dikaruniakannya Akan Kepada Kamu Masing-masing Tuhan Pesan Melalui Rasul Paulus Kepada Jemaat Roma Kita Jadi Orang Jangan Punya Pemikiran Angan-angan Terlalu Tinggi Angan-angan Terlalu Tinggi Kepingin Saya Jadi Ini Kepingin Saya Jadi Ini Kepingin Saya Jadi Orang Top Saya Selama Sampai Umur Sekian Ini Banyak Orang Saya Belajar Kepingin Orang Jadi Hebat Begini Kepingin Jadi Orang Hebat Bukan Dia Kepingin Apa Yang Tuhan Mau Kepada Dia Tapi Disitu Dia Berusaha Dengan Cara Itu Akhir-akhirnya Ujungnya Dia Jatuh Dan Dia Capek Dan Dia Binasa Tetapi Kalau Kepingin Kita Mau Jadi Hebat Kita Kepingin Kita Jadi Orang Yang Ternama Dan Lain Marilah Hidup Berkenan Kepada Tuhan Dan Semuanya Tuhan Akan Berikan Ada Satu Saatnya Tuhan Akan Berikan Kepada Kita Tapi Kalau Kita Paksa Dengan Kita Kita Akan Jatuh Saya Rasa Sekian Biar Firman Tuhan Yang Kita Sudah Dengar Pada Malam Hari Kita Sama Sama Bersyukur Kepada Tuhan Berterima Kasih Simpan Ini Adalah Pesan Natal Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Mari Kepada